Kemudian terkait dengan masalah isu laporan terhadap guru honorer di Konawe Selatan yang ini juga mungkin menjadi perhatian publik yang dilaporkan oleh orang tua murid, yang kebetulan itu anggota polisi, sehingga kemudian muncul isu pro dan kontra. Kami laporkan bahwa sebenarnya sudah dilakukan enam kali upaya mediasi oleh penyidik, namun sampai saat ini belum mencapai kesepakatan. Beberapa waktu yang lalu mediasi juga difasilitasi oleh PJ Bupati Konawe Selatan. Sebenarnya pada saat itu kemudian kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, namun kemudian tersangka mencakup kembali kesepakatan damai. Sehingga ini juga tentunya menjadi hal yang mempersulit kita untuk kemudian bisa diselesaikan secara restoratif jastis. Namun demikian kita terus bekerja sama, salah satunya juga berkomunikasi dengan persatuan organisasi guru untuk sama-sama kita mendiskusikan masalah ini, termasuk juga adanya isu terkait dengan ada permintaan dana Rp50 juta, terkait dengan supaya tidak ditahan. Ini juga kami turunkan tim propam untuk mendalami, sehingga kemudian menjadi jelas apakah fakta yang terjadi seperti itu atau sebaliknya. Yang jelas kami tentunya monitor dan mengawasi, serta mengikuti hal-hal yang menjadi perhatian publik, dan juga tentunya apa yang menjadi perhatian rekan-rekan di Komisi Tiga. Dan kami mohon dukungan, doa, serta pengawasan agar komitmen ini dapat senantiasa kami jaga dan Polri dapat menjalankan tugas dengan presisi. Mungkin demikian yang bisa kami laporkan untuk saat ini. Selanjutnya Selanjutnya Selanjutnya